Fuji dapat komentar dari Abu Rizal Bakri saat kenakan kebaya di tengah Taman Bunga yang lagi heboh di media sosial. Abu Rizal yang berkeinginan menjodohkan Fuji dengan keponakannya semakin tertarik usai melihat Fuji kenakan baju seperti bak pengantin, selain itu Sobat Grid pasti sudah tidak asing lagi dengan sosok Fujianti Utami atau Fuji. Gadis kelahiran tahun 2002 ini mendulang popularitas tinggi dalam dua tahun terakhir. Saking populernya, publik figur ini sampai memiliki 16,6 juta pengikut dalam akun media sosial Instagram pribadinya Fuji underscore-an. Fuji sendiri terbilang sangat rajin membagikan konten-konten foto dan video di akun media sosialnya tersebut. Baru-baru ini, adik ipar dari almarhumah Vanessa Angel ini kembali terlihat memamerkan foto dirinya yang mencuri perhatian netizen. Walau baru diunggah pada hari Senin, 27 Mei 2024, foto Fuji tersebut ternyata diambil pada tahun 2023 lalu, loh, dalam foto yang diunggahnya, Fuji tampil menawan dalam balutan busana tradisional. Seperti yang bisa Sobat Grid lihat, sang selebgram tampil mengenakan kebaya Bali dengan warna pit. Dalaman digunakan terpisah hanya pada bagian dada dan perut saja. Sebagai pelengkap kebaya, ditambahkan pula selendang pada bagian pinggang Fuji. Untuk bawahannya nih Sobat Grid, Fuji juga mengenakan kain batik klasik berwarna coklat. Penggunaan kain batik sangat tepat untuk melengkapi penampilan sang selebgram. Untuk penampilan tradisionalnya, Fuji tidak merias wajah dan menata rambutnya. Kecantikan alami sang selebgram berhasil menarik perhatian para netizen. Loh, berikut ini beberapa komentar pujian dari para netizen melihat penampilan Fuji. Masya Allah kembang desa mana ini, komentar pecinta, Fuji. Selalu syantia kesayangan Uncle ini, komentar Gaga Underskor Antariksa. Masa Allah cantik benget kaya bunga Indo, komentar Ail Karafif. Kembang desaigi sangat cantik, komentar seela Underskor Cinta. Selain itu belum lama ini melalui salah satu unggahan di akun Youtubenya. Tarik Halilintar membongkar proses move on-nya dari Fujianti Utami Putri. Saat itu, Tarik Halilintar membeberkan bahwa usai menjomblo selama 8 bulan ia akhirnya memberanikan diri mengajak Aliyah Masaid untuk berkencan. Saat itu, Tarik Halilintar mengaku malu untuk mengajak Aliyah Masaid NGE Date. Bukan tanpa sebab, ia menyebut sudah 8 bulan tak berkencan setelah putus dari sosok Fuji. Sebenarnya waktu itu aku malu tahu. Aku udah lama banget nggak NGE Date, udah 8 bulan, ujar Tarik Halilintar di kanal Youtubenya, dilansir pada Rabu, 29 Mei 2024. Pada momen yang penuh kebahagiaan itu, Tarik Halilintar akhirnya memberanikan diri untuk mengajak Aliyah Masaid berkencan. Tarik mengungkapkan bahwa ini adalah kali pertama dalam waktu yang lama dia mengajak seseorang untuk pergi berkencan. Untuk mengajak seseorang kencan, yaitu pertama kali. Jadi kayak udah lama, nggak jalan, dan lain-lain. Akhirnya memberanikan diri mengajak orang kencan, yaitu kamu, ujar Tarik Halilintar dengan penuh keyakinan dan antusiasme. Sebagai informasi, Tarik Halilintar.